Tim gabungan Polrestabes Medan menggrebek warnet di kawasan Jalan Waringin dan Pasar Merah Kota Medan. Dalam penggrebekan ini, petugas mengamankan 16 orang yang kemudian diketahui pecandu narkoba setelah dilakukannya tes urin. Dari 16 pengguna narkoba yang diamankan, 8 pengguna narkoba diamankan saat bermain judi online di warnet yang digrebek. Dalam penggrebekan di dua warnet ini, polisi turut menyita sejumlah komputer yang digunakan para pemain judi online untuk mengakses situs judi. Kesatres narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi John Rakota Sitepu menyebut, 16 orang yang positif sebagai pengguna narkoba akan diproses lebih lanjut untuk mengungkap sindikat narkoba dan mendalami praktek perjudian online. Terdapat beberapa warnet yang selama ini disinyalir jadi tempat berlangsungnya judi online dan juga penyalahguna narkoba. Berangkat dari informasi tersebut, maka kami tim gabungan dari Polrestabes Medan melakukan penggrebekan dan pemeriksaan di beberapa warnet di wilayah Kota Medan. Dengan hasil kami mengamankan, dari puluhan orang yang kita periksa ada 16 orang yang kita amankan. Dari 16 orang ini, 8 orang kita duga sebagai pelaku ataupun pemain judi online. Dan yang lainnya, ke 16 orang ini kami sudah melakukan tes urin di tempat dan hasilnya 16 orang positif menggunakan sabu. Berangkat dari situ, seluruhan nanti kita bawa ke kantor untuk kita dalami lebih lanjut lagi perannya masing-masing.